Intro Pemirsa cabai yang menjadi salah satu bumbu masakan harganya menurun drastis dibandingkan awal tahun ini. Kini harganya mencapai Rp55.000 per kilogram yang awalnya sempat menyentuh angka Rp65.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut dikarenakan antisipasi dari pedagang untuk menghindari cabai yang menjadi busuk. Dalam jumlah besar terpaksa menurunkan harga cabai tergantung kondisinya. Salah satu pedagang di pasar Badung dan pasar mengatakan, kerugian dirasakan karena musim hujan yang membuat cabai cepat membusuk, sehingga kuatah cabai buruk dan tidak memungkinkan dijual dengan harga normal. Bahkan cabai yang tidak terlalu merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilonya. Di samping itu harga bumbu dapur yang lainnya seperti jahe dan bawang masih dikisaran harga normal, yakni Rp35.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang mengalami kerugian yang cukup signifikan. Ini kan marina Rp65.000, yang Rp65.000, yang Rp65.000. Ini kan kurang hujan api tadi? Hujannya. Tapi tetap seger banget. Tak, jenis berbarang tadi. Harganya Rp55.000, wentan di Rp65.000 jam 2.000. Setelah Rp55, wentan nggak enok. Ada yang dulu biasanya kalau udah Rp55.000, ada yang dulu. Wentan ya, kalau udah kalau ugi. Jadi pedagang rugi dengan ujian, barang lebih banyak, tanda lempar, ngelengmat, ngeluginya. Kali ini pedagang cabai tidak bisa berorientasi pada keuntungan. Tujuan utamanya agar cabai cepat terjual habis sebelum membusuk. Selama musim hujan belum berakhir, diharapkan pedagang mampu mengoptimalkan stok cabai yang akan dijual untuk mengadisipasi kerugian akibat membusuk. Regita Cahyani dan Risma, Mali TV.